Yo guys, selamat datang di channel ku Alvan Bersama aku disini Alvan Kali ini kita akan belajar membuat server Minecraft Dari awal banget Dari kecil kecil seperti Thanos Hingga menjadi server raksasa Bang, tungguin bang bikin tutorial lagi Kalian para bocil yang selalu meneror saya di DM Dan komen Youtube Bang, bikin tutorial yang gindong Jadi, siapkan diri kalian Dan langsung saja kita mulai Sebelum kita lanjut ke videonya Aku mau ngucapin terima kasih banyak Buat kalian semua yang sudah subscribe Dan buat kalian yang belum Come on man Subscribe itu tidak diblokir Jadi, mari kita lanjut ke videonya Let's go Sebelum kita ke pembahasan utama Mari kita pahamin dulu nih Apa sih itu server Minecraft Jadi, server Minecraft itu Seperti sebuah Oh my god Jadi, server Minecraft itu Seperti sebuah tempat Atau wadah Dimana kalian tuh bisa bermain Bersama teman kalian ya Di satu ruangan lah Jadi, kalian bisa bertemu dengan orang-orang Banyak Misalnya nih Ada si Jono Dan si Tono Mereka itu ingin bermain bersama Jadi, mereka mencoba untuk join sebuah server Nah, disitu tuh mereka tuh bisa bertemu disana Em... Ya... 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 Oke, seperti itulah Nah, ini dia Sebenarnya kalau misalnya mau buat server Minecraft Itu tuh Caranya ada banyak banget ya Ada banyak Yang dari yang mudah Yang susah Itu ada lah pokoknya Seperti localhost Houting VPS RDP Dan kalian jangan lupa beli di altstore Semua yang kalian bisa mendapatkan Untuk kali ini Biar mudah aja Kita pakai yang paling simple Yaitu adalah Localhost Oke Disini aku bakal mengajarin Gimana caranya kalian membuat Sebuah server Pakai localhost Oke Atau pakai PC kalian sendiri Jadi, disini Kalian bakal mengorbankan ya Atau kalian bakal pakai PC Atau laptop Atau device kalian Disini aku pakai RDP Soalnya aku lagi download Tower of An Oh Oh, udah siap Mana kita main Jadi, apa-apa aja yang kita perluin ya Dikit doang Gak banyak banget sih Dari yang pertama Kalian harus udah terinstall Sebuah java Di device kalian Karena aku pakai windows disini Jadi, aku tinggal Install Java Disini Oke Ini aku udah Nge-install tadi Tapi, aku bakal peregain aja deh Buat kalian para bocil-bocil Bentar mah Bang, bang Aku gak tau gimana caranya bang Buset dah Kalian tinggal install aja Dan Ya Gitu aja sih Kalian kalau misalnya Pakai server yang 1.18 1 ke atas Yang paper 181 ke atas Pastiin dulu Udah ada java 17 Terinstall juga Kalian tinggal Downloadin aja disini Oke Yang terakhir adalah Versi server yang mau kita install nih Kenapa pakai paper? Karena Aku disini nih Mau coba pakai plugin Jadi kan kita perlu Versinya itu paper Atau gak Kalian bisa pakai spigot Atau bukit Tapi aku rekomendasiin ya Ini aku udah dari lama bilang Kepada kalian semua Pakai paper Oke Buat kalian yang bingung Bang, bang Bagi linknya dong Iya Itu udah ada di deskripsi Oke Terus Kalian tuh buat folder ya Buat folder dulu Terserah namanya apa Terus Kalian tinggal masukin lah Nih paper Masukin ke sini Oke Udah kan Kita mau ngerename dulu nih Namanya menjadi Paper Buat Sebuah text document Oke Terus disini kalian bikin Yang ada di deskripsi nanti Atau yang ada di layar ini Kalian bisa cek Anjir Kayak di TV-TV Oke Pokoknya disitu Kalian tinggal Paste Nah Seperti ini nih Sebelum itu Kita bakal coba Pahamin dulu nih Disini Kalian udah bisa lihat Ini 2048 2048 Itu artinya Samper kita itu 2GB 4G misalnya Biar cepet aja 4G Itu 4GB Mau 8GB 8G 10GB 10G Tapi Tapi Kalian tuh harus pastiin dulu nih Laptop kalian tuh kuat gitu loh Laptop atau fisik kalian tuh kuat Jangan Kalian fokusin Ntar meninggal Gimana Kalian tinggal Save as Dan Kasih namanya Rune.bat Kalian tinggal Ini aja Klik Bam Ntar dia bakal Mencoba untuk Mendownload Downloadin Nginstall Instalin Nah Disini nih ada tulisannya nih You need to agree Oke Jadi kita ke Eula Terus kalian bikin Menjadi True Terus Di save Kita bakal coba lagi nih Oke Tungguin aja oke Ini udah bisa nih ya Oke Udah tulisannya Tayumin reset Yaudah Kalian tinggal Coba join Di minecraft kalian Oke Disini aku udah di minecraftnya Jadi Kita bakal coba Join Ke server kita Kalian tinggal ke multiplayer Terus Kalian mau pake direct Atau pake disini Sama aja oke Yang penting itu IPnya Atau server address Nah Di server address Kalian buat kayak gini oke Local host Terus tinggal join Easy peasy Nah disini kalian bisa liat Kalau misalnya aku udah join Di serverku oke Banyak juga yang gak tau Gimana caranya Jadiin OP gitu loh Padahal ini dasar banget Kalian tinggal bikin kayak gini aja deh OP Terus Nama minecraft kalian Jadi kalau misalnya Namanya kan Alvan GA Yaudah Alvan GA No Udah jadi OP Gitu doang Kids Oke Nah mulai nih Ke bagian yang lumayan rumit ya Pasti kalian Disini harus menonton Sampai habis oke Karena Kalau misalnya Gak nonton sampe habis Ntar Bang bang Ini aku kok gak bisa Ini bang 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 Penonton Anda nonton sampe habis Oke Disini aku bakal memberikan Sebuah saran Untuk plugin-plugin dasar Untuk di server kalian Oke Jadi Apa aja gitu Oke Let's go Pertama itu ada Essential nih Udah jelas banget ya Kalau dari namanya Udah essential Essential X It's in the name Oh Ini artinya Jangan lupa subscribe bro Jadi Essential itu Gunanya adalah Plugin yang Sebagai alat utama Di server kita Contohnya nih Kalau misalnya Di sebuah tubuh Itu ada otak Ya Seperti itu sih Mungkin Sejadi Maybe Kedua itu adalah Login security Ini Adalah sebuah Plugin keamanan ya Sebenernya sih Banyak banget Plugin keamanan lainnya ya Seperti Jep premium Boat sentry Blablabla Itu banyak banget Jenisnya Dan kegunaannya Beda-beda semua Tetapi Yang paling dasar adalah Yang ku tau Login security Oke Jadi Ya Dan Yang terakhir Ada Logperm Ini merupakan Sebuah plugin Untuk permission Ini sih Termasuk Rumit Pada awalnya Aku juga dulu Pas pertama kali Bikin server itu Paling gak suka tuh Apa namanya Ngatur-ngatur permission Karena Enggak ngerti Teman sekali Uset dah Enggak ngerti ya Permission ini Itu Kalo misalnya Di bahasa Indonesia Kan artinya Izin nih Jadi ya Kita tuh Bisa mengatur Apa aja yang bisa dilakuin Atau si player Dan apa aja yang bisa dilakuin Atau si player Di server kita Tutorial Essential Blablabla Kalian bisa cek di deskripsi Mungkin Beberapa Ada yang udah aku buat Aku juga udah lupa banget Soalnya Aku udah Berapa episode Tentang Tutorial server Jadi ya Kalo misalnya ada Ntar aku bakal Letak di deskripsi Kalo misalnya gak ada Kalian boleh request Di komen ya Kalian komen Sebanyak mungkin Bang Bang Aku mau tutorial Plugin ini Bang Oke Disini aku bakal jelasin Gimana caranya Kalian memasukkan Plugin Oke Itu kalian ke Folder Ini apa namanya ya Ke folder server kalian Yang tadi kita buat Terus disini kalian bisa liat Ada plugins Bro Nah yaudah Kalian tinggal masukin aja Noh Kesini The BAM Terus Jangan lupa Untuk di restart Server kalian Oke kalian restart Oke restart Oke nah Disini kalian bisa liat nih Ya udah kepasang Pluginnya Gue bakal coba Register ya Jadi kalian bisa liat Disini PL Plugin-pluginnya Sudah kepasang Ya mungkin Segini aja ya Untuk Tutorial dasar Dalam membuat server Minecraft Kalo misalnya Kalian suka dengan Video seperti ini Kalian bisa Like Oke Bisa kali ya Nggak usah Banyak-banyak lah 250 Bisa gak Bisa lah ya Nah Kalo misalnya Kalo ada Sebuah kesulitan Atau pertanyaan Kalian bisa tinggal Kalian bisa Komen Di kolom Komentar Atau kalian bisa Nanya di discord Kuling ada di deskripsi Dan ya Sampai jumpa Di video-video Berikutnya And See you Ciao Ciao Away See you selamat menikmati selamat menikmati